Hai hai balik lagi ke YouTube channel aja gua dalam kali ini gua mau bikin konten favorit gua salah satu konten favorit itu unboxing intercom kali ini bakalan ada dua intercom baru dan salah satunya adalah nih si maksto m3 yang kebetulan ternyata makso m3 ini adalah salah satu intercom yang punya kamera udah ada kameranya di situ tapi harganya terjangkau gitu loh dan kita jual ini jadi kalian cek-cek aja di marketplace nanti dan sekarang mau gue jelasin sedikit-sedikit jadi kalau agak berlibat maaf karena ini perintahannya banyak banget say nah gua mau bacain dulu gua kasih tau ke kalian dulu untuk beberapa spesifikasinya yang kayak gue bilang tadi ini tuh bisa record tuh record sama capture jadi kalian bisa bikin video ataupun ngefoto karena kayaknya memang ada kameranya dan bisa juga wifi interkoneksi jadi wifi nya itu cuma buat connect ke aplikasi jadi kalau misalkan kalian punya intercom ini dan kalian pakai si fitur kameranya kalian wajib banget download aplikasi dari si intercom ini guys begitu dan ini tuh waterproof tapi nggak tahu nih ini waterproofnya itu IPX berapa guys jadi kayaknya tuh kalau dilihat dari gambarnya mah kalau hujan terus masih bisa lah ya masih aman gitu terus juga bisa radio terus bisa bisa apalagi nih Oh grup intercom tapi ini maksimal sih kelihatannya 6 ya guys dan sesama m3 juga jadi walaupun kalian pakenya makstor tapi kalau bukan pakai tipe m3 ini belum bisa kayaknya makanya harus kita coba dulu gitu loh kalau misalkan mau pairing pairing ke intercom yang lain nah jaraknya juga ini tuh maksimal satu kilometer Wow dan ini bisa konek dua handphone wih keren dan kalau misalkan untuk jaraknya satu kilometer nah kalau untuk standby nya standby bluetoothnya gitu kalau misalkan nggak kalian pakai dia bakalan mati sendiri setelah 300 jam dan 300 jam itu sekitar 20 hari nah recording nya juga dia itu bisa standby 20 jam tapi kalau memory card kalian itu gede gitu kalau misalkan memory card kalian memang udah tinggal sedikit tuh sebelum 20 jam udah abis ya gimana kan sama ada kayak handphone gitu kan walaupun HP lo masih bisa nyala tiga hari tapi kalau misalkan memori card lo udah tinggal misalkan 100 MB ya nggak bisa buat apa-apa gitu nah apalagi ya oh iya kualitas gambaran juga dia itu udah 1000 tuh 1080p wah keren banget sih padahal ini harganya cuma sejutan guys heran gue nah sekarang langsung aja kita buka nah ini kayak gini guys bukanya nah langsung deh keluar muncul sih modulnya nih kita keluarin dulu ya guys ya modulnya hap ntar nih ribet nah ini modulnya kayak gini tuh tadaaa dan ini kalian udah dapet ini kabel dan kabelnya masih USB USB tipenya guys USB terus ini ada speaker sama mikrofon nah mikrofonnya juga kalian tuh dapet dua bentuk guys ini kan yang batang nih ntar kita buka dulu sih iketannya dulu nih rempong banget emang nah kan ini nih 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 ini kan mikrofonnya batang ya guys ini mikrofonnya batang nah itu bisa kalian ganti jadi tuh kalian dapet dua mikrofon yang bentuknya kayak gini nih ini biasanya bisa ini biasanya buat half-face ini buat si full-face jadi kalian tinggal copot aja tuh disini tuh nih kan bisa dicopot nah jadi tinggal diganti aja mikrofonnya sesimpel itu kawan-kawan ini juga speaker ada dua ya tuh buat kuping kanan dan kuping kiri tenang selain itu kalian dapetin velcro nih buat nempelin sih speakernya udah pasti sama briketnya guys ini kita kalian dapet dua ada yang tempel sama jepit nah ini yang jepit ini yang tempel tuh 3M selain itu kalian juga udah dapetin nih kunci L tuh ya kan jangan nanti hilang kadang yang barang-barang kayak gitu suka hilang padahal berguna banget guys selain itu terakhir kalian dapet manual book sama ini quick quick start guide jadi ya buat yang simpel-simpelnya buat cara-cara pakai bluetoothnya gimana makai-makai kameranya gimana tuh ada di sini semua guys gitu deh ini manual manual booknya juga ya lumayan lah lumayan lengkap dan isinya itu pakai bahasa Inggris sama bahasa apanya Jepang ya Oh Cina mau bahasa Cina ya kan Oh ini produk Cina Oke jadi ini kita rapiin dulu baru kita bahas nah oke jadi modula bentuk anak kayak gini nih nggak tahu ya gue sih ngerasanya modula ini lumayan lumayannya lumayan berasa sih di tangan kalau diangkat gini-gini lumayan dap oke nah untuk pertama udah pasti gua bakal jelasin ke kalian gimana caranya untuk nyambungin si plock ini ke modul jadi di bawah sini tuh kalian bisa lihat ya kan ini tuh ada beberapa lubang yang tertutup gitu ya makanya dia nggak klaim kalau ini tuh waterproof ini buat ngecas nih paling pinggir sini tuh ini buat ngecas yang tengah ini buat nyambungin ke sini nih tinggal di masukin aja pokoknya apa kalau misalkan kalian salah apa salah masukin lubang aduh bahasnya gimana ya gitu pokoknya ah dia dapas gitu jadinya pokoknya ya tuh nah tuh ini udah masuk ya gesa sama yang sebelahnya ini tuh buat memory card Aduh gue cabut dulu dah tuh ini tuh buat memory card nih nantuh ini buat memory card sebelahnya gitu guys jadi yang bawah-bawah ini ya cuma perintalan-perintalan biasa aja Oke jadi ini udah nyambung ya guys nya speaker dan mikrofonnya anak untuk cara nyalain modulnya adalah nih perhatikan baik-baik kawan-kawan nih ini kan ada dua tombol di atas ya nggak usah dipeduliin dulu ininya gambar-gambar ininya ya emoji-emojinya kita nyalain kita tekan duanya satu kita tekan dua-duanya sekitar tiga detik sabar bentar kita tempelin dulu di sini nah biar kedengeran kalau kedengeran 123 Hai lah kagak ada suaranya deh ya pokoknya kalau misalkan udah nyala dia bakalan muncul tuh tadi kan ada warna biru-biru lampu biru ah itu ada jadi buta warna gue ya pokoknya warna hijau ya bisa oke gitu untuk caranya lainnya nah nih yang simpel-simpel dulu aja ya kan gue jelasin ya kalau misalkan mau nyala ini bluetooth nih ada tombol kecil di samping sebelah sini kalian tinggal tekan aja sekitar tiga detik pokoknya nanti bakal ada lampu-lampu yang menyala juga nih contohnya Hai utuh tuh ya kan udah sore tadi welcome to man's top product nah itu tandanya kalau udah biru-biru bluetooth kalian udah nyala tinggal di pairing aja ke handphone kalian dan handphone gue disana lupa diambil itu guys Oke jadi kalau buat pairing ke bluetooth kalian kalau belum pernah pairing ya udah pasti kalian pairing dulu dari handphone kalian nyalin bluetoothnya tinggal kalian pasang terus konekin deh tapi karena gua udah pernah nge pairing udah pernah nyambungin jadi dia udah kesambung sendiri ini dari handphonenya dari modulnya nama bluetoothnya itu m3 pokoknya kayak ini aja guys kayak dari handphone ke handphone gitu loh kalau untuk sistematis bluetoothnya segel gampang gitu nah sekarang kita coba buat setel lagu untuk nyetel lagu kalau pertama kali belum pernah dipakai ini kan baru pertama kali banget memakai punya gitu ya udah pasti nyalainnya dari handphone dulu guys kita cari kita buka Spotify ini bukan promosi kita buka Spotify habis itu kita cari lagu yang mau kita setel set nah ini suaranya enak banget jujur dan kalau misalkan mau dikencangin atau dikurangin volumenya ini saya nepot nih oh iya oh iya oh iya oh iya nih cara ngeposnya gini nah cara ngeposnya tuh ditekan modulnya sekali nih yang bulet-bulet nah kalau misalkan mau dikencangin atau dikurangin volumenya ini si modulnya tuh bisa diputer-puter guys kalau diputernya ke ini kanan gua ya ini kanan gua nih kalau diputer ke kanan set dia bakal ngeganti lagu jadi cuman diputer sekali ini doang ke kanan bakal keganti lagunya nah kalau misalkan mau dikencangin caranya atau mau ditekan nama begini ini bakal kencang nih kita nyalain dulu bentar tuh dia bakal ngencangin lagu eh pelanin ini bakal ngencangin pokoknya diatur aja gini-gini kalau diginiin sekali ya dia keganti lagunya seperti itu guys ngerti lah ya maksud gua lah ya kayak gitu nah cara buat nge pairing intercom terus matiin bluetoothnya gimana ini ada cara tersimple walaupun ada cara ribet tapi gua mau jelasin yang simple-simple aja jadi modulnya ini ditekan aja ditekannya lumayan lama ya mungkin 5-8 detik kali ya nih kita tekan kita coba tekan untuk dari bluetooth ke pairing intercom nih kita tekan tuh disconnected tuh tuh disconnected itu maksudnya dia ngelepas dari bluetooth nah pairingnya itu artinya ya ngapain intercom kita nyari intercom yang lain seperti itu jadi caranya nah kalau untuk sistematis telepon ini jangan ditanya yang WA ya udah pasti WA mah pasti belum bisa ya bisa jadi biasanya ya cuman ngangkat dari telepon biasa gitu coba bang telepon bang oke jadi kalau bisa kan mau ngangkat telepon ya udah pastikan bluetoothnya harus connect dulu dan tadi udah gue jelasin gimana caranya connect bluetooth ya guys ya oke jadi sabar battery full coba bang telepon bang ini udah connect bluetooth ya kayak handphone ini telepon biasa oke udah masuk banget kenceng banget nah kalau ditekan sekali modulnya dia bakal ngangkat kalau mau reject pencet dua kali pencet dua kali halo 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 dah bikin diketin mulut tuh bikin diketin mulut tuh ini jadi jauh juga masih bisa kedengeran bang suara gua percaya nggak iya juga sih iya juga sih oke oke dadah bye bye patin nah tadi kalau misalkan buat ngangkat itu kan pencetnya sekali tapi kalau misalkan kalian lagi di jalan terus nggak sempat untuk mengegang-megang modulnya kalian dimin aja dulu sepuluh titik nanti dia bakal ngangkat sendiri kalau mau ngerejek telepon tinggal ditekan dua kali nih si modulnya jadi sesimpel itu kawan-kawan oke lanjut sekarang part paling terpenting apa itu nih kita bakal pakai fungsi kamera dari si modulnya oke jadi caranya itu sangatlah simpel kan ini ada dua tombol dan sebelah kiri itu ada gambar kayak kamera gitu kan ya sebenarnya juga kamera sih sebenarnya sih sebenarnya ya tapi ini fungsinya beda jadi kalau yang sebelah kanan ini ini bukan kanan sebelah kanan ini nanti buat record video dan kalian tinggal klik satu kali aja klik gini set dan nanti mungkin akan ada video contohnya nih hasil dari si kameranya ini nah kalau misalkan mau nge-pause videonya kalian tinggal klik nih yang sebelahnya dua kali nanti dia bakal nge-pause kalau mau nge-capture atau mau nge-foto screenshot lah ibaratnya ya kalian tekan yang sebelahnya di sini sekali gitu guys pokoknya deh dan kalau mau nge-lock videonya jadi kalau nggak tahu ya mungkin nge-lock video yang dimaksud itu ngeberhentiin video yang kalian tekan terus dan itu jadinya bakal kesimpan sendiri dan kalau misalkan kalian mau nge-record lagi ya jadinya file baru gitu mungkin kalian oke nah caranya tuh nge-click yang ini nih sekali begitu jadi tuh sebenernya sistematisnya emang mudah ya mudah tapi agak ribet sebenernya mudah dan ribet gitu ya tergantung dari otak kalian lancar apa enggak pokoknya otak kalian lancar apa enggak gitu seperti gitu guys oke jadi kayak gini hasilnya untuk kamera model video dari makso M3 dan ada sedikit ralat jadi kalau misalkan kalian mau masuk ke model video model rekam nanti di awal itu akan ada suara DCR nah itu adalah untuk standby jadi untuk standby nya itu 20 jam kayak tadi gua bilang di awal 20 jam itu cuma untuk standby dan maksimal untuk merekam videonya kalian klik dulu sekali di tempat yang sama baru deh kerekam dan maksimal itu 7 jam untuk merekam video selama memori kartunya masih banyaknya jadi kayak gini ya untuk hasil videonya yang yang dari atas oke jadi segitu aja bye-bye nah ini hasil dari action cap insta 360 oke kan tadi udah dikasih unjuk tuh hasil dari kameranya intercom makso M3 dibandingin sama action camnya insta 360 pokoknya hasil lah kayak gitu dan ada dua cara nih buat mindahin hasil video dan foto yang udah kalian record di intercom makso M3 pertama dengan ini pertama itu kalian download aplikasinya sih makso M3 ini di Play Store atau di App Store pokoknya di handphone kalian itu pasti ada ya kalian download dan udah pasti kalau mau mindah-mindahin kalian nyalain dulu nih Bluetooth eh Bluetooth intercom eh intercom wife kalian nyalain dulu WiFi dari si intercom ini kan tinggal baca aja modulnya lumayan lumayan lengkap guys ternyata isinya gitu itu yang pertama nah yang kedua ya kalian pindahin manual aja jadi kalian ambil di si memory card nya kalian pindahin di laptop atau ngep PC gitu guys caranya oke jadi segitu doang sih yang bisa gua jelasin ke kalian kalau beli beth ya maaf karena ini peruntelannya lumayan banyak dan lumayan ribet oke jadi untuk harga dengan satu jutaan dengan kualitas speaker yang jujur ini enak banget parah kenceng banget suaranya dan kalau untuk sistematisnya sebenernya gampang guys cuman emang gua nya aja yang ngejelasinnya ribet ya karena emang kalau ngejelasin di tokom tuh agak rempong gitu ya kan dan udah gitu ada kameranya gitu loh jadi ini loh udah udah plus 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 banget dan udah waterproof juga dan udah kita jual juga gitu kan jadi gampang kalian buat nyarinya jadi bisa langsung cek aja di market plus atau bisa langsung dateng ke toko gitu buat beli intercom maxto m3 ini jadi jangan lupa dibeli intercom nya jangan lupa di like comment share and subscribe videonya gue kami kita ketemu lagi kapan-kapan bye 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 mu